Halo guys, kembali lagi bersama Kwandi Chandang Hari ini aku akan membawakan kalian sebuah cerita horor yang berjudul Malam di Rumah Keramat Seperti biasa, cerita ini adalah sebuah cerita fiktis yang selalu untuk menghibur kalian yang sedang gabut atau sedang bosan Atau mungkin kalian sedang kira kerjaan, silahkan nonton video cerita horor yang satu ini Aku menyarankan bagi kalian penaku atau kalian yang tidak suka cerita horor Aku menyarankan kalian untuk mendengarkan cerita horor yang satu ini Kalau untuk kalian yang benar-benar cinta sama cerita horor, kalian bisa nonton cerita ini Dan juga jangan lupa dukung aku lewat subscribe, share, like, dan juga berikan tanggapan kalian di dalam kolom komentar saya Oke? Tanpa basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke ceritanya Satu, dua, tiga, semoga kalian terhibur Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan keluarga menyebutnya Rumah Keramat Karena banyak kejadian ganjil yang terjadi di sana korang Rumah itu adalah tempat tinggal seorang dukun sakti yang tewas dibakar masa setelah dituduh melakukan ilmu hitam malam itu Arif, seorang pemuda yang baru pindah ke desa tersebut Ditantang oleh teman-temannya untuk bermalam di rumah itu Tanpa ragu, Arif menerima tantangan tersebut Dengan membawa senter dan peralatan seadanya Ia memasuki rumah tersebut yang berbau lembab dan dipenuhi sarang laba-laba Saat tengah malam, Arif mendengar suara langkah kaki di lantai atas Padahal ia yakin rumah itu kosong dengan keberanian yang mulai memudar Ia menaiki tangga kayu yang berderit Di salah satu ruangan, ia menemukan sebuah cermin besar yang sudah retak Tiba-tiba, bayangannya di cermin tersenyum meski ia tidak melakukannya Ketakutan, Arif berlari keluar ruangan Namun pintu yang tadi terbuka kini terkunci rapat Suara berbisik mulai terdengar Memanggil namanya dengan nada melengking Dari sudut ruangan, muncul sosok perempuan dengan tubuh hangus Matanya kosong, namun penuh dendam Arif mencoba membaca doa Tetapi lidahnya terasa keluh Sosok itu mendekat Tangannya terjulur Menunjukkan sebuah benda gelang milik Arif yang entah Bagaimana bisa ada di tangannya Dalam kepanikan, Arif menutup mata Dan berteriak sekuat tenaga Ketika ia membuka mata Ia sudah berada di luar rumah Tapi gelang itu tetap melingkar di pergelangannya Sejak malam itu Arif kerap melihat sosok perempuan hangus itu Dalam mimpinya Seolah mengingatkan Bahwa ia belum sepenuhnya bebas dari kutukan rumah keramat Arif tidak bisa melupakan malam mengerikan di rumah keramat Setiap kali ia tertidur Mimpi buruk selalu datang Dalam mimpinya Sosok perempuan hangus itu Berdiri di ambang pintu kamar Menatatnya dengan mata kosong Suara berbisik terus memanggil namanya Kembali Kembalikan Pertakutan membuatnya berusaha mencari bantuan Ia mengunjungi seorang sesepuh desa bernama Papdarto Yang dikenal paham tentang hal-hal gaib Setelah mendengar cerita Arif Papdarto terdiam lama Gelang itu adalah penanda Kau telah membawa sesuatu yang seharusnya tidak keluar dari rumah itu Katanya serius Papdarto memberi Arif dua pilihan Mengembalikan gelang itu ke rumah keramat sebelum malam Jumat Atau hidup dalam bayang-bayang kutukan seumur hidung Iniski gentar Arif tahu ia harus kembali Malam Jumat tiba Bersama Papdarto dan dua temannya Arif kembali ke rumah keramat Kali ini suasananya lebih mencekam Angin berdesir Membawa bau anjir yang mengusuk hidung Saat mereka masuk Rumah itu terasa berbeda lebih gelap Lebih dingin Di ruang tengah Cermin retak Yang sebelumnya Arif lihat kini sudah utuh Memantulkan bayangan mereka dengan samar Ketika Papdarto memulai doa Untuk membuka jalan gaib Suara langkah kaki terdengar di seluruh rumah Sosok perempuan hangus muncul Di belakang cermin Wajahnya penuh luka Dan air mata darah Dia ingin sesuatu yang lebih Kata Papdarto tiba-tiba Suaranya tegan Bukan hanya gelang Tapi juga jiwa yang membawa kutukan ini keluar Di seketika Lampu senter mereka padam Dalam kegelapan Jeritan teman-teman Arif terdengar Diikuti suara benda berat yang jatuh Arif mencoba meraih gelang di tangannya Tetapi terasa panas membarau Sosok perempuan itu muncul di hadapannya Wajahnya menyeringai Kalau kamu bebas Kembalikan semuanya Termasuk dirimu Bisik sosok itu Sebelum menyentuh dahi Arif Arif menjarit Dan tiba-tiba ia terbangun di luar rumah Sendirian Galang itu hilang Dan teman-temannya tak pernah ditemukan Namun Kutukan belum berakhir Kini setiap malam Arif mendengar ketukan di pintu kamarnya Tiga kali Seperti ada yang menunggunya Untuk kembali ke rumah keramat Ketukan itu terus datang setiap malam Arif tidak pernah berani membukanya Namun Seminggu setelah kejadian itu Sesuatu yang lebih aneh terjadi Ia menemukan gelang Yang seharusnya hilang kembali Melingkah di pergelangannya Kali ini Gelang itu terlihat lebih tua Dengan bercak darah yang tidak bisa dihapus Merasa terpojok Arif memutuskan menemui Pak Darto lagi Namun Rumah Pak Darto kosong Para tetangga mengatakan Bahwa Pak Darto pergi tanpa kabar Meninggalkan pintu rumahnya terbuka begitu saja Di meja ruang tamu rumah Pak Darto Arif menemukan sebuah catatan yang hanya bertuliskan Kau harus menyelesaikan ini sendiri Buka pintunya Pak Arif menggenggam catatan itu Dengan tangan bemeter Ia tahu Apa yang harus dilakukan Malam itu Saat ketukan terdenyar lagi Ia mengumpulkan keberaniannya Dengan tubuh bergetar Ia membuka pintu kamarnya Di balik pintu Ia melihat sosok perempuan hangus itu berdiri Lebih jelas dari sebelumnya Wajahnya penuh luka Matanya kosong Namun memancarkan kemarahan Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini Perempuan itu menggenggam tangan seorang anak kecil Yang wajahnya serupa dengan salah satu teman Arif yang hilang Jiwamu belum cukup Kau masih berhutan Kata perempuan itu dengan suara menggema Arif mencoba berbicara Tapi lidahnya kaku Perempuan itu menunjuk gelang di tangannya Dan tiba-tiba tubuh Arif terasa ringan Dalam sekejap Ia tak lagi berada di kamarnya Melainkan di ruang tengah rumah keramat Segala sesuatu di sekelilingnya seperti kabur Dinding-dinding rumah tampak bergerak seolah hidup Di tengah ruangan Sosok perempuan itu berdiri dengan teman-temannya yang hilang Semuanya tampak seperti bayangan Perempuan itu menyodorkan tangan Seolah meminta sesuatu Arif dengan pasrat Melepaskan gelang itu dari tangannya Dan menyerahkannya Namun Perempuan itu tetap diam Bukan ini Aku ingin jiwamu Katanya dengan suara menggelegar Sosok itu mulai mendekat Tertangannya yang hangus menyentuh wajah Arif Arif menutup matanya Bersiap menerima nasibnya Namun Saat ia membuka mata Ia sudah berada di kamarnya Dengan tubuh basah oleh keringat Gelang itu tidak ada lagi di tangannya Dan ketukan di pintu tak pernah terdengar lagi Namun Ia tahu ketukan itu belum sepenuhnya pergi Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin Ia bisa merasakan sesuatu yang mengintai Menunggu Seperti sebuah janji yang belum terbayal Rumah keramat tetap berdiri di ujung desa Memanggil mereka yang cukup berani Atau cukup bodoh Untuk masuk Tapi bagi Arif Ia tahu ia tidak akan pernah benar-benar bebas Kutukan itu Sudah menjadi bagian dari dirinya Hari-hari Arif berlalu dengan sunyi yang ganjil Gelang itu memang menghilang Dan ketukan di pintu tidak terdengar lagi Namun Ia mulai merasakan kehadiran sosok perempuan hangus itu Dimana-mana Bayangannya muncul di sudut-sudut gelap Di jendela yang berkabut Bahkan dalam mimpi-mimpinya Satu malam Arif terbangun dengan nafas tersengam Ia mendapati sebuah pesan tertulis di cermin kamarnya Kembalikan janjin Atau kami akan mengambilnya Pesan itu membuat darahnya membeku Janji apa yang dimaksud Apakah ini Masih tentang rumah keramat Pagi itu Arif memutuskan kembali ke desa Untuk mencari petunjuk Ia mengunjungi seorang dukun tua bernama Boksumi Yang konon tahu segala hal tentang sejarah desa Boksumi menatap Arif dengan mata yang penuh kekhawatiran Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup Rata Boksumi Rumah keramat bukan hanya rumah Itu adalah penjara Bagi jiwa-jiwa yang terkutuk Dan kau nak Kau telah menjadi bagian Dari kutukan itu Boksumi memberitahu Arif Bahwa untuk menghentikan semua ini Ia harus melakukan sebuah ritual di rumah keramat Ritual itu memerlukan darahnya sebagai persembahan Untuk menutup pintu dunia gaib yang telah terbuka Namun ingat Tambah Boksumi Jika kau gagang Kau tidak akan pernah kembali Dengan rasa takut yang luar biasa Arif kembali ke rumah keramat malam itu Di tangannya Sebuah pisau kecil dan lilin dari Boksumi Saat memasuki rumah Suasananya terasa lebih mencekam daripada sebelumnya Dinding-dinding berlumuran darah Dan cermin di ruang tengah menunjukkan sosok-sosok Yang tidak terlihat di dunia nyata Di tengah ruangan Ia melihat sosok perempuan hangus itu merdiri Kali ini bersama banyak bayangan lain yang mengerikan Apa yang kau inginkan dariku? Teriak Arif Sosok itu mendekat Menunjuk ke dadanya Janji telah dibuat Kau adalah penutupnya Katanya dengan suara serak Dengan tangan gemetar Arif melakukan ritual seperti Yang diajarkan oleh Boksuming Ia memotong sedikit telapak tangannya Dan meneteskan darah ke lantai Saat darahnya menyentuh lantai Rumah itu mulai bergetar hebat Sosok perempuan itu menjerit Suaranya memekakkan telinga Namun Sesuatu yang tidak terduga terjadi Bayangan-bayangan di sekitar Mulai menyerang Arif Mencoba menariknya ke cermin besar Di tengah ruangan Dalam perjuangan terakhir Arif mengambil lilim yang diberi Boksumi Dan melemparkannya ke cermin Cermin itu pecah Dan jeritan menggelegar Memenuhi udara Arif terlampar keluar rumah Jatuh ke tanah dengan tubuh lemas Saat ia menoleh Rumah kerama terbakar dengan api biru yang tidak biasa Berlahan menghilang menjadi debu Arif berpikir semuanya telah berakhir Tetapi saat ia bangkit Ia melihat gelang itu Lagi melingkar di pergelangannya Kini gelang itu lebih gelap Seolah hidup Dari jauh Ia mendengar suara perempuan itu Berbisik dengan nada penuh tawa Kau mungkin menang kali ini Tapi kami tetap bersamamu Selamanya Dan malam itu Untuk pertama kalinya Bayangan perempuan hangus itu Muncul tepat di belakang Arif Di cermin kamar tidurnya Senyumnya lebih lebar dari sebelumnya Bayang yang tak pernah pergi Hari-hari Arif Berubah menjadi neraka gelang itu Tak bisa dilepas Bahkan dengan segala cara Setiap kali ia mencoba memotongnya Gelang itu hanya kembali utul Seolah menertawakan usahanya Bayangan perempuan hangus itu Menjadi semakin nyata Dia tidak lagi hanya muncul di cermin Tapi kini berdiri di sudut-sudut gelap rumah Arif Mengawasi Tersenyum dingin Arif semakin putus asa Ia bahkan mencoba meninggalkan desa Dan pindah ke kota Berharap bisa melarikan diri dari kutukan itu Tapi keanehan terus mengikuti Di apartemen barunya Lampu-lampu berkedip tanpa sebab Suara langkah kaki menggema di malam hari Dan suara berbisik terus memanggilnya Arif Waktumu hampir habis Suara itu berulang-ulang terdengar Menggema dalam pikirannya Pada suatu malam Mimpi buruknya berubah menjadi lebih nyata Ia bermimpi berada di rumah keramat Kali ini bukan sebagai tamu Melainkan sebagai penghuni Dalam mimpinya Ia duduk di tengah ruangan Dengan tubuh terikat rantai Sementara sosok perempuan hangus itu Menari di sekelilingnya bersama bayangan-bayangan lain Ketika ia terbangun Tetubuhnya benar-benar terasa sakit Seperti rantai di mimpinya benar-benar mengikatnya Dan di pergelangan tangannya Gelang itu kini memiliki ukiran baru Sebuah simbol aneh yang terus menyala marah Dalam kegelapan Arif merasa ini adalah peringatan terakhir Ia kembali menemui Mwoksumi Memohon jawaban Namun ketika ia sampai di rumah Mwoksumi Ia menemukannya kosom Kecuali satu cermin tua yang berdiri di tengah ruangan Dari dalam cermin Bayangan perempuan hangus itu muncul Menatap Arif dengan senyum mengerikan Kau sudah terlambat Katanya kini kau adalah milik kami Arif berlari keluar Tapi dunia di sekitarnya telah berubah Jalanan desa koson Pepohonan mati Dan langit berwarna kelabu pekat Ia menyadari Bahwa dirinya telah masuk ke dimensi lain dunia Yang dihuni oleh jiwa-jiwa terkutuk dari rumah keramat Di sana Ia melihat teman-temannya yang hilang Mereka berdiri dalam biang Mata mereka kosong Tubuh mereka seperti bayangan yang memudar Arif, ini takdirmu Salah satu dari mereka berbisik Arif menjerit Mencoba melawan Namun Semakin keras ia berusaha Semakin dalam ia terseret ke dunia itu Gelang di tangannya kini Menyatu dengan kulitnya Menjadi bagian dari tubuhnya Saat ia menyerah Perempuan hangus itu Berdiri di hadapannya Kali ini terlihat lebih utul Lebih hidup Kau telah menjadi penjaga baru rumah keramat Katanya sambil tertawa Dan kutukan ini akan terus berlanjut Melalui tanganmu Arif kini menjadi bagian Dari legenda rumah keramat Menunggu korban berikutnya Yang akan membuka pintu Dan melanjutkan lingkaran kutukan Yang tak pernah berakhir Rumah itu tetap berdiri Memanggil jiwa-jiwa penasaran Yang tak tahu bahaya Yang menanti di dalamnya Arif kini sepenuhnya terperangkap Di dimensi lain Menjadi bagian dari Kegelapan rumah keramat Waktu berjalan aneh Di sana siang tak pernah datang Hanya malam tanpa akhir Yang diselimuti kabut pekat Bayangan-bayangan jiwa Yang terkutuk berjalan tanpa tujuan Mata mereka menatap kosong Membawa beban dosa Yang tak pernah mereka pahami Arif masih memiliki kesadaran Berbeda dari mereka Ia tahu bahwa dirinya Telah menjadi alat rumah keramat Penjaga baru Yang bertugas memancing Jiwa-jiwa penasaran Kedalam lingkaran kutukan Namun Di dalam hatinya Ia masih menyimpan sedikit harapan Untuk melawan Pada suatu malam Seorang anak kecil muncul Di depan gerbang rumah keramat Anak itu memegang mentera kecil Wajahnya tampak polos Tetapi sorot matanya penuh ketakutan Arif merasa aneh Anak kecil itu seolah tidak seperti korban lainnya Ia terlihat nyata Bukan bayangan Siapa kamu? Tanya Arif dengan suara paraung Anak itu tidak menjawab Ia hanya mengulurkan tangannya Menunjukkan sesuatu Sebuah potongan gelang serupa dengan milik Arif Namun Gelang itu tampak patah Seolah pernah dihancurkan Tolong aku Keluarkan aku dari sini Bisik anak itu Arif terkejut Ia menyadari Bahwa anak ini Mungkin adalah kunci Untuk mematahkan kutukan Tapi bagaimana caranya? Rumah keramat selalu lebih kuat Dari apapun Anak itu Memimpin Arif Teruang tengah rumah keramat Di sana Cermin besar yang pernah dihancurkan Arif Kini utuh kembali Memantulkan bayangan Semua penghuni dunia itu Dalam pantulang Arif melihat dirinya Bukan sebagai manusia Melainkan sebagai bayangan gelap Dengan gelang menyala di tangannya Rumah ini adalah jiwamu sekarang Suara perempuan hangus itu Menggama Muncul di balik cermin Kau tidak bisa melawan Semua yang mencoba Akan hancur Namun Anak kecil itu Tiba-tiba berdiri di depan cermin Mengangkat lentera yang dibawanya Cahaya dari lentera itu menyebar Mengusir bayangan-bayangan di ruangan itu Perentuan hangus menjerit Tubuhnya mulai memudar Arif merasakan gelang di tangannya memanas Seolah ingin melepaskan diri Kau harus memilih Teriak anak itu Hancurkan cermin Atau selamanya terperangkap di sini Dengan sisa keberaniannya Arif meraih batu besar di lantai Dan melemparkannya ke arah cermin Saat cermin itu pecah Dunia di sekitarnya runtuh Rumah keramat bergetar Dindingnya runtuh satu persatu Sementara jeritan jiwa-jiwa terkutuk menggema Di udara Ketika Arif membuka matanya Ia kembali berada di desanya Rumah keramat telah renyat Hanya mengisahkan lahan kosong Yang terbakar di tangannya Gelang itu telah hilang Namun saat ia berbalik Anak kecil itu sudah tidak ada Yang tertinggal hanyalah lentera kecil di tanah Dengan cahaya yang perlahan padam Arif berpikir semuanya telah berakhir Tetapi jauh di dalam hatinya Ia tahu kutukan itu Tidak benar-benar renyat Rumah keramat mungkin telah hancur Tetapi kegelapan yang ditinggalkannya Masih menunggu kesempatan untuk kembali Dan setiap kali ia melewati tempat itu Ia bisa mendengar suara bisikan halus Memanggil namanya Seperti sebuah janji yang belum selesai Arif kau belum benar-benar bebas Arif mencoba kembali menjalani hidupnya Seperti biasa setelah kejadian itu Rumah keramat memang telah renyat Tetapi bayangan akan kejadian-kejadian di dalamnya Masih menghantui pikirannya Tidur malangnya tak pernah tenang Selalu dibayangi suara bisikan samar Dan bayangan perempuan hangus Yang tak pernah benar-benar hilang Beberapa minggu berlalu Dan penduduk desa mulai membicarakan hal-hal aneh Orang-orang mengaku mendengar suara langkah kaki di malam hari Di sekitar lahan kosem bekas rumah keramat Ada pula yang melihat bayangan aneh melintas di pinggir jalan Saat mereka berjalan sendirian Arif mencoba mengabaikan desas-desus itu Hingga suatu malam Suara ketukan pelan terdengar di pintu rumahnya Ia langsung merinding Ingatannya kembali ke malam Ketika kutukan itu pertama kali dimulai Dengan tangan gemetar Ia membuka pintu Namun tidak ada siapa-siapa di luar Hanya sebuah benda kecil yang tergeletak di ambang pintu Lentera yang pernah dibawa oleh anak kecil di dunia rumah keramat Lentera itu bersinar redup Dan di kaca lentera itu Ada tulisan kabur Kegelapan tidak pernah pergi Arif menyadari Bahwa kutukan itu belum selesai Lentera itu adalah pesan Bahwa rumah keramat Meskipun hancur Tidak benar-benar lenyap Arif segera menemui Boksumi Yang akhirnya kembali Setelah menghilang misterius Boksumi menatap lentera itu Dengan ekspresi ngeri Kegelapan Telah memilihmu sebagai penghubung Nark Katanya pelan Selama kau hidup Kegelapan itu akan terus mencari jalan Untuk kembali Arif marak dan frustrasi Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah menghancurkan rumah keramat Apalagi yang mereka inginkan dariku Pemboksumi menghala nafas panjang Mereka ingin tubuhmu Arif Jiwa mereka memerlukan wadah Selama kau bertahan melawan mereka Kutukan ini akan terus mengejarmu Arif menolak menyerang Ia meminta Boksumi Untuk melakukan ritual terakhir Ritual yang lebih berbahaya Daripada sebelumnya Boksumi setuju Meskipun ia memberingatkan Bahwa risikonya adalah kematian Ritual ini membutuhkan Arif Untuk kembali ke lahan bekas rumah keramat Saat tengah malam Dan membakar lantra itu Dengan api suci dari dupa khusus Malam itu Dengan keteguhan hati yang nyaris putus Arif berdiri di tengah lahan kosong Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya Dan suara bisikan mulai terdengar Semakin keras siring waktu berjalan Perempuan hangus itu muncul di kejauhan Semakin mendekat dengan langkah pelang Tapi pasti Dengan tangan gemetar Arif menyalakan dupa Dan memegang lantra itu di atas api Saat api mulai membakar lantra Jeritan menggema dari segala arah Seolah-olah jiwa-jiwa terkutuk Merasakan sakit luar biasa Namun Sebelum lantra hancur sepenuhnya Sesuatu yang tak terduga terjadi Sosok perempuan hangus itu Menerjang Arif Menjerat lehernya dengan tangan yang panas Seperti barep Kau pikir ini akan berakhir di sini? Bisiknya dengan suara menggelegar Dengan napas terakhirnya Arif menjatuhkan lantra ke dalam api yang membarah Ledakan cahaya menyilaukan terjadi Membakar semua yang ada di sekitar Termasuk sosok perempuan itu Ketika cahaya memudar Arif jatuh pingsan Ia terbangun kersokan paginya Terbaring di tengah lahan kosong Lantra telah menghilang Begitu pula sosok perempuan itu Penduduk desa menemukan Arif Dan membawanya pulang Mereka mengatakan Bahwa lahan bekas rumah keramat Kini benar-benar kosong Tanpa satupun tanda-tanda kehidupan Namun saat malam tiba Arif melihat sesuatu di cermin kamarnya Bayangan perempuan hangus itu Berdiri di sudut Tersenyum dengan tatapan penuh dendam Kau memang memenjarakan kami Arif Tapi ingat Pintu akan selalu adab Dan pau adalah kuncinya Arif menyadari Bahwa meskipun ia telah melawan Dengan segala kekuatan Kegelapan tidak pernah benar-benar hilang Kutukan itu abadi Menunggu saat yang tepat Untuk kembali Dan Arif akan selalu menjadi bagian darinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!